Banyak bahagia bahwa cucu dari Jasmil akhirnya sudah dirilis, itu berupa gendernya, cucu perempuan nih Maonok. Iya, saya juga tadi heran ya, sekarang baru pulang dari malam, diajak ke sini, disuruh pilih kalau kamu pilih tebak lah, bukan pilih ya, tebak laki-laki kamu pakai baju biru, tapi kalau umumannya tebaknya perempuan, katanya harus pakai baju pink gitu ya. Saya ini baju apa nih, ini biru atau tidak, kamu akan ini biru, saya akan berkelongkar. Udahlah, saya pikir tebak laki-laki kan gitu. Saya pikir tadinya Yaakob sudah tahu sama Mila, rupanya mereka juga enggak tahu juga, jadi semua enggak ada yang tahu di situ kecuali I.O. nya. I.O. nya ambil dari dokter, mungkin namanya dokternya kasih kepada I.O. I.O. yang pegang gitu, hanya ada acara-acara seperti itu. Ya, puji Tuhan lah, kita sudah dapat, belum ya, sudah ada lengandungan seorang cucu perempuan dari I.O. yang kita, senang ya Pak Pak. Prediksi memang dari Pak Yaakob sendiri sama keluarga Mila, dari keluarga Jumila sendiri, pengen keinginannya di awalnya, sebelum ini ketahuan jenisnya, pengen cucu apa sih Pak Yaakob? Masih-masih sih punya keinginan macam-macam ya, tapi kalau saya sih enggak berani berharap, saya hanya berharap, saya sudah bersyukur, punya anak dia, saya sudah bersyukur. Mau perempuan, mau laki bagi saya itu adalah karunia dari Tuhan, jadi saya tidak ada prefer ya. Jadi kalau perempuan seperti ini, biasanya berarti saya lebih cepat punya cicit lagi. Kalau perempuan cepat kawin kan, hahaha gitu. Dan ini juga menunjuk ke-8 ya Pak? Enggak, ini ke-6. Ke-6 ini. Pak Otok, sudah ada perdebatan soal nama Pak Otok? Belum, karena kan kita belum tahu kan, apakah ini laki atau keluarga, belum tahu. Nah, jadi mungkin feeling saya itu gini ya, karena saya sendiri gak pernah mikir nih, mau bikin namanya apa, laki-laki, perempuan. Karena mungkin masih mengalir begitu saja. Nah, kedua, soal nama juga, kan saya ini sekarang namanya kan, kalau orang Batak itu anak paling, sekarang ini kan dari perempuan kan. Anak saya, perempuan, perempuan kan perempuan. Cucu saya yang pertama namanya Marco. Jadi saya ini kalau dihadap selalu bilang opusi Marco. Wah, opusi Marco gitu. Tapi nanti, kalau ada nanti dari Yaakob, nanti saya dipanggil dari cucu, dari Yaakob. Anak saya sebagai anak laki. Jadi bukan lagi opusi Marco, tapi opusi apa gitu. Opusi-opusi apa, nanti yang namanya anak itu. Dan, itu sebenarnya saya sudah beritahu sama cucu saya Marco, supaya jangan dia merasa kaget, shock. Kenapa dulu biasanya dia, nama dia yang disebut, tiba-tiba jadi, bukan nama dia kan. Tapi, kita bilang, dia bersedia kok, nanti kalau nanti adiknya lahir gitu. Dan, gak sebulan. Dan, usianya berapa? Usianya dari Marco sendiri? Marco, tiga belas ya. Dan, sudah ngerti ya opusi? Sudah, sudah ngerti. Jadi, biasanya gitu, karena nanti lepaskan, nama dia kan lepas kalau dia lahir, nama saya dirubah, kan berarti kan selama ini saya pinjam nama dong. Tadi, ya kan. Nah, kalau nama pinjam nama, tentunya saya harus termisi sama dia, ya harus apalah, ada sesuatu yang harus saya berikan pada dia, sebagai hibur dia, supaya hatinya tidak, apa, tidak... Semburu ya? Ya, gitu ya. Rehasi Marco sendiri gimana? Bagaimana? Ketika dikasih tahu, nanti udah gak pakai lagi opusi Marco, kan? Ya, syukurlah dia menerima baik, dia logit juga. Tapi, saya dengar, ada saudara saya yang gak mau. Gak mau, anaknya juga gak mau, tetap hari itu. Tapi, kan gak bisa kan? Itu kan ada, gitu. Tapi, ada satu keluarga saya tahu itu gak mau dia. Pokoknya, harus nama saya katanya. Wah, hebat banget kalau udah gitu kan? Nah, beruntung saya, karena Marco mau, dia orang baik, dia mengerti, dia sudah. Dia sudah beruntung. Suatu adanya itu sebenarnya membuat dia keberuntungan juga gak sih foto yang Pak Woto dapatkan, gitu? Ketika mempunyai cucu pertama, akhirnya ini akan ada cucu lagi. Ya, pasti kan semua anugerah Tuhan itu pasti baik, kan? Ya, dikasih anak, dikasih cucu, itu pasti suatu anugerah yang harus kita syukuri sama Tuhan, gitu. Karena bila bagaimanapun, ya kalau sudah diberikan seperti itu, ya harus kita jaga dan harus kita syukuri. Jadi, tidak ada anak yang tidak bilang tidak beruntung. Pasti itu anak beruntung karena Tuhan yang kasih. Doa saya hanya satu kok sama waktu bila selama ini. Supaya Tuhan kasih anak ini yang sehat, yang takut akan Tuhan. Itu aja. Sehat, takut akan Tuhan. Nah, kalau sudah orang tahu akan Tuhan, udahlah, beres semua itu, Ustaz. Gitu ya, gitu. Oh, mungkin ada kayak, ini kan udah ketahuan selaminya. Tadi, suatu ada kebikiran, ah, pengen kasih nama-nama ini, ah gitu. Kasih usul nama ini, mungkin udah kepikiran? Belum, belum. Nanti doa dulu deh. Karena kalau acara gini kan nanti ada lagi tujuh bulanan, gitu kan. Ini panjang, kan? Yang gini-gini terus terang aja, kan ini acara yang baru nih buat saya terus terang aja. Cusuh saya lima nggak ada pernah seperti ini. Oh, berarti kan baru perdana? Baru perdana yang seperti ini. Ini kan zaman, kan? Iya, iya. Zaman dulu kan nggak ada yang seperti ini. Zaman sekarang ada acara seperti ini, kan. Nah, jadi, yang saya tahu itu biasanya tujuh bulanan itu semua mungkin, ya. Yang lain juga, orang Jawa juga seperti itu, ya. Tujuh bulanan. Tujuh bulanan itu nanti mungkin di bulan Maret ya, nggak salah. Eh, bulan Desember ya. Provinsi lahirnya Maret ya, Pak. Kalau Maret Februari Maret kalau einset, ya. Karena sekarang tidak ada geotra 4 bulan, kan? Pak, ini yang menarik disini acara 4 bulan kan ada dornlers? Gimana itu Pak tadi? Saya enggak sempat lihat tadi, ini lengkap ya. Ya sebenarnya iseng-iseng aja mereka bilang acaranya apa. Saya sendiri terus nanti enggak pernah hadir acara seperti ini. Ini jujur nih, karena ini orang-orang zaman sekarang yang kita kan yang modern. Jadi acaranya gimana? Iya nanti nebak katanya, nebak laki atau perempuan gitu. Terus, tapi bayangan saya tadi, Yaakub Mila udah tahu cuman gak disembunyi pada kita baru saat itu. Tadi saya tanya, Yaakub sama Mila pun enggak tahu sebenarnya. Nah jadi mereka bilang, terus gimana dong ada undang orang? Kalau tebak, ya kasih hadiah dong katanya. Ya akhirnya istri saya bilang, yaudahlah saya yang bilang, saya lupa saya itu istri saya bilang itu. Ya kita bilang sama-sama, yaudah kita yang sponsori deh. Terus apa-apa doang-apa doang geng gitu kan. Ya spontan aja waktu makan, enggak ada serius, enggak ada ini kan enggak ada panitia-panitian kan. Dia bilang, atas sementara aja dah gitu. Gampang gitu. Terus habis itu saya pergi mat gitu. Jadi hanya ngomong doang gitu. Eh ternyata betul dibikin gitu. Tadinya saya enggak tahu. Ya karena gini kan. Kita selalu merasa ya, Tuhan sudah kasih kebaikan pada kita. Itu saja. Tuhan berikan berkat pada kita. Jadi selalu di setiap acara memang selalu kita berpikir, sekecil apapun itu sebisanya selalu kita harus memberikan sesuatu. Itu prinsip. Tidak harus banyak ya. Tapi ya kalau bisa banyak, bisa. Enggak syukur. Tapi berbagi. Itu selalu prinsip paling dasar. Bukan karena saya sudah membalas hati kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita duluan. Gitu juga. Gitu ya. Bukan supaya saya, kalau saya kasih, terus supaya saya dapat banyak. Enggak. Tuhan sudah kasih duluan. Makanya saya harus mati. Kira-kira gitu. Kalau tak ada perubahan dari Mbak Akut sih? Bahkan sudah menjadi sosok kaya nih, ada mungkin nasehat seperti apa? Mbak Akut. Saya juga surprise ya. Ini sebenarnya enggak tahu. Yakut marah kalau saya dewasa Mila enggak. Saya tidak menyangka bahwa dia sebegitu dewasa banget ya dalam keluarga ini. Dan saya, dia menjaga Mila baik sekali ya. Dia perfect ya Milanya. Menjaga, memperhatikan gitu ya. Dan pikiran dia sudah betul-betul sudah mature ya. Sudah matang gitu. Jadi akhirnya saya juga ya tidak begitu sulit lah. Tidak ada lagi banyak nasehat-nasehat yang saya kasih. Maka kadang-kadang dia sudah banyak kasih nasehat kepada saya sekarang. Tapi sempat berbeda kabar bahwa pihak Pak Oto tuh sangat memberikan suatu hal yang ke Mila tuh yang sangat-sangat sebagai prinses banget gitu. Semuanya tuh Mila tuh bener-bener sebagai ratu gitu. Sebagai ratu gitu. Saya memperlakukan putri saya semuanya seperti ratu. Bermantu-mantu saya. Dengan anak-anak saya semua sempat lakukan semua sama. Jadi memang di dalam keluarga kita itu. Boleh lihat dari wawancara saya mudahnya saya di umur 35 tahun. Ya ada duluman masih koran. Selalu saya punya prinses saya katakan. Hidup ini adalah harmoni. Jadi hidup itu harus ada harmoni. Saya tidak mau saya ini top tapi anak saya susah. Saya top anak saya berantakan. Saya top tinggi tapi anak saya tidak bahagia. Itu saya tidak mau. Kan banyak orang gitu kan. Orang bilang bapaknya sukses sekali gitu. Tapi anaknya kurang bahagia mungkin gitu. Jadi saya punya prinsesnya enggak. Harus ada harmoni. Kalau saya berhasil anak saya harus berhasil. Ya kan. Jadi saya dengan anak-anak saya betul-betul kita kompak sekali memang. Ini anak-anak saya putri saya segini. Walau sudah punya anak cucu itu masih bisa tidur-tidur sama saya sampai sekarang. Dan mereka sayang juga sama saya sama mamanya. Saya dengan mereka juga sama. Sehingga karena Yaakob juga selalu kita kecil sayang. Jadi kita berpikir siapapun yang menjadi keluarga itu harus disayang. Jadi bukan istilahnya menistimewakan dia prinses lebih daripada suman. Ini enggak sama semuanya. Bagaimana saya memperlakukan anak saya putri, Peti, Amalia. Begitu juga saya perlakukan. Dan sungguh-sungguh di dalam hati saya juga saya perlakukan seperti itu. Kadang-kadang di ada patah kadang-kadang saya jadi sahseba salah. Saya dengan putri saya kan selalu ketemu pelukan, cipipipi, jalan saya peluk-peluk gini. Kadang-kadang bisa hilang juga. Mila datang ya kita cuyuk pipinya tuh gini. Kalau orang patah itu enggak boleh kan. Kalau di orang matah itu enggak boleh. Tapi kita kan sudah merasakan ini anak saya gitu. Mila ini anak saya, enggak mikir matur saya nih. Makanya dipanggil saya papa. Jadi enggak panggil saya kalau diorang matah resmi. Itu amal. Termasuk juga mantu saya yang laki-laki. Itu panggil saya juga papa. Jadi saya juga menyayangi semua mantu saya yang laki-laki. Dan saya perlakukan betul-betul sebagai anak saya. Dengan Firman, dengan Randy, dengan Andra. Tadi kita tersama, sauna berdua. Masa seperti bersama-sama berdua dengan mantu sama-sama. Itu sama-sama. Jadi betul-betul kita ingin menciptakan keluarga bahagia. Family important. Jadi yang saya syukuri pada Tuhan. Rata-rata hampir tiap minggu. Minimal, paling tidak lah. Paling tidak sekali dua minggu itu kami semuanya mengukur. Ya, habis dari gereja masing-masing. Terserah mereka mau gereja di mana, mau di rumah. Lalu online atau langsung. Tapi pasti tuh mau sore-sore malam itu pasti kontak. Eh mau makan di mana, makan di mana gitu loh. Ya kumpul gitu. Rata-rata itu. Mungkin tiap minggu tapi paling sedikit sekali dua minggu. Itu kami bisa kumpul bersama. Jadi kami tidak merasa ada kehilangan apa-apa. Dan Mila juga mulai biasa dengan itu. Dan dia udah tahu gitu. Kalau sudah, Sudah tradisi ya Pak? Sudah, sudah tradisi tuh. Jadi makan sama, apa-sama. Bukan harus makan di tempat minggu. Tinggir jalan juga tidak bisa makan sama-sama. Nah jadi, Di keluarga kita itu kan, Kita sekarang sudah boleh mandiri semua. Dulu kalau pergi keluar kota, Liburan ke mana pun, Rombongan. Timnya tim besar gitu ya. Jadi, Tapi kan sebenarnya nggak bagus kalau terus sama. Mereka kan satu keluarga kecil juga, Harus juga harus ada liburan masing-masing keluar dari sendiri. Jadi sekarang itu kita buat begitu. Jadi mereka, Mungkin dalam satu tahun, Ya keluarga Firman, Firman dan Putri, Mungkin dia liburan sendiri dengan anak-anaknya. Seperti kemarin itu ya. Mila sama Yaakob pergi, Apa? Animal sendiri. Putri dengan Firman pergi sendiri ke mana saya juga tahu. Kemudian si Andra juga seperti itu. Dia juga seperti itu. Pergi semua. Tiga kali berdua. Saya bilang sama istri saya, Loh, Sekarang udah pergi, Kita ke mana? Wah, Pas ada hari libur perwaktu itu panjang kan, Yang lima hari. Ya udah pergi aja, Keoropa yuk ikut-ikutan gitu. Pergilah kita ke sana. Ya kan, Ke Milan. Sampai di Milan, Eh, Ketemu ada acara, Apa namanya itu? Coldplay ya? Coldplay. Coldplay. Ising-ising cari tiket, Tinggal satu hari, Dapat gitu loh. Ya bisa nonton. Nah, Tahu mereka kami di Milan, Eh, mereka datang dari mana, Ada yang dari Swiss, Ada dari Belanda, Ada yang mana, Datang kumpul di Milan. Kumpul satu malam, Waktu itu bubar lagi, Pergi lagi mereka semua. Nah, Jadi, Begitu keluarga yang kami cintakan selama ini. Jadi, Ya puji Tuhan. Mudah-mudahan, Semuanya bisa berjalan baik seperti itu. Ya, Terima kasih juga sama teman-teman media, Yang selalu memberikan doa, Dukungan, Kepada Milan dan Jakob, Dan semua keluarga gitu. Ya. Hehehe. Ya.